Saat dia mendekati kota, dia mengeluarkan kerudung dan menggantungkannya di wajahnya. Kemanapun dia pergi, dia akan menarik perhatian banyak orang dan menarik jiwa banyak orang. Dia tidak suka pria yang menatapnya seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Setiap kali dia pergi ke tempat yang ramai, dia akan menutupi wajahnya dengan kerudung. Tapi meski begitu, efeknya tidak bagus. Dia ramping dan anggun, dengan kerudung menutupi tubuhnya, gerakan apapun sudah cukup untuk membuat orang merasa cantik. Terutama mata cerah pada kerudung, itu memiliki efek jiwa yang berhamburan. Ketika dia memasuki kota dan berjalan di jalanan, dia bisa mendengar desahan dan seruan dari kedua sisi. Banyak pria berdiri tercengang di tempat dan menatap kosong pada orang ini. Dengan cadar yang menutupi wajahnya, wajah yang samar-samar terlihat ditambah dengan sosoknya yang cantik dan anggun, membuat orang sulit untuk menjaga pikiran mereka. Long Sian Li dengan dingin mendengus, dan gelombang ki keluar. Orang-orang di kedua sisi terguncang oleh ki. Mereka merasa seolah-olah sedang berjalan di atas es tipis. Merasakan kekuatan kuat yang terkandung dalam ki, mereka semua gemetar dan buru-buru memalingkan muka. Wanita ini tidak bisa dianggap enteng. Semua orang segera mengerti. Kejutan itu hanya sementara. Setelah beberapa saat, orang-orang yang berani melihat lagi. Long Sian Li mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya. Tapi Broken Walk City begitu besar, bagaimana dia bisa menemukan Limitless di lautan manusia? Terlebih lagi, Limitless memakai topeng, bagaimana dia bisa tahu siapa Limitless? Setelah mencari dua jalan, Long Sian Li masih tidak dapat menemukan apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkeliaran dan menunggu. Setelah beberapa hari lagi, kekuatannya akan pulih, dan teknik pelacakan 10.000 mil dapat digunakan lagi. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas mengunci posisi Limitless. Pada saat itu, tidak peduli seberapa bagus penyamarannya, dia bisa menggunakan teknik ilahi ini untuk menariknya keluar dari kerumunan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencegahnya pergi. Long Sian Li mengeluarkan cermin bundar dan meliriknya. Itu masih ada. Tak terbatas. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Dia berbisik. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebotol pil berkualitas baik dari cincin penyimpanannya dan bersiap untuk menelannya. Menggunakan pil untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat, dia akan dapat menggunakan teknik ilahi lagi dalam waktu singkat. Tapi saat dia akan minum pil, dia berhenti. Meskipun pil ini adalah pil ilahi yang langka dari sekte pedang abadi, dikatakan bahwa, rumput sembilan daun, yang diproduksi di lembah hati mekar dapat membantu penyerapan pil, memungkinkan orang untuk menyerap efek pil dengan lebih baik. Sembilan daun rumput. Ayo beli satu dan lihat cara kerjanya. Setelah memikirkannya, Long Sian Li untuk sementara menyingkirkan pelet ilahinya dan berjalan menuju pusat perdagangan ramuan obat yang paling ramai di Broken Rush City. Sutra laba-laba daun merah berkualitas tinggi. Saya jual murah. Ice.x, 8 ribu koin roh untuk satu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Pil diok salju tanpa akar yang baru saja keluar dari pot, apakah ada pembudidaya yang tertarik? Di dalam dan di luar pusat perdagangan, ada teriakan di mana-mana. Semua jenis bahan dan pil langka dan berharga dijual di sini. Broken Rush City memiliki pasukan khusus untuk menjaga ketertiban. Selanjutnya, Blossom Heart Valley ada di sampingnya, jadi tidak ada yang berani bertindak sembarangan di sini. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir orang mencuri harta mereka di Broken Rush City. Rumput Sembilan Daun. Rumput Sembilan Daun yang baru saja dipetik dan disempurnakan. Hanya ada satu di seluruh, Broken Rush City. Datang dan lihatlah. Pada saat ini, teriakan keras dan jelas terdengar dari pintu masuk pusat perdagangan. Rumput Sembilan Daun. Ini adalah hal yang baik. Banyak orang berkumpul untuk melihat-lihat. Namun, ketika mereka melihat bahwa penjual telah menandai harga setinggi 100 ribu koin roh, banyak orang menggelengkan kepala dan pergi. Ketika penjual rumput melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa berteriak lebih keras. Rumput Sembilan Daun ini, aku menginginkannya. Tepat pada saat ini, teriakan yang jelas dan dingin bergema. Penjual rumput sangat gembira dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang wanita cantik berpakaian putih dengan kerudung tipis menutupi wajahnya. Wajahnya buram dan sosoknya anggun dan memikat. Wanita yang sangat cantik. Penjual rumput tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hatinya. He he, nona muda, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Rumput Sembilan Daun ini baru saja aku temukan. Apalagi dengan cepat disempurnakan dan dikirim ke sini. Kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Saat penjual rumput berbicara, dia mengambil rumput Sembilan Daun dari altar kecil di depannya dan mengocoknya beberapa kali di depan wanita itu. Namun, wanita itu tanpa ekspresi dan dengan dingin berkata, tidak perlu bicara lagi. Berapa harganya? Ayo, apakah saya bertemu dengan orang kaya? Penjual rumput sangat gembira. Dia memutar matanya dan menamparkan pahannya. 120 ribu koin roh. Kesepakatan bagus. Mata wanita itu seperti air musim gugur. Dia bahkan tidak berkedip dan langsung berkata. Ketika penjual rumput mendengar ini, dia sangat senang sampai hampir tidak tahan. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, bagus. Bagus, nona muda, apakah kita punya kesepakatan? N. Wanita itu mengangguk. Hehehe, kamu. Kamu tunggu sebentar, kata penjual rumput sambil terkekeh. Tolong cepat. Suara wanita itu masih tenang. Benar-benar bodoh. Pada saat ini, desahan ringan datang dari samping. Wanita itu sedikit mengerutkan kening dan melihat ke samping. Dia melihat seorang pria mengenakan jubah kuning melirik mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan maju. Berhenti. Wanita itu berteriak. Sosoknya melintas dan berhenti di depan pria itu. Pria itu sedikit terkejut. Apa? Wanita itu dengan dingin bertanya, siapa yang kamu katakan bodoh? Suyun sedikit memutar alisnya. Dia sedikit menatap orang di depannya dan kemudian dengan ringan berkata, kamu. Kamu. Wanita itu bingung. Matanya memancarkan jejak kemarahan. Tetapi melihat ada begitu banyak orang di sekitar, dia tidak bisa kehilangan kesabaran. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mengapa saya bodoh? Suyun mendengar ini dan berbalik. Dia menunjuk ke rumput sembilan daun, di tangan penjual rumput dan berkata, ini hanya rumput sembilan daun palsu. Anda bahkan tidak melihatnya. Anda bahkan tidak bertanya dan langsung membelinya. Jika ini bukan ketidaktahuan, lalu apa? Hei hei hei, saudaraku, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Bagaimana, sembilan daun rumput, saya bisa palsu di mata Anda? Kamu, apa maksudmu? Penjual rumput itu tiba-tiba menjadi cemas, tetapi dia tidak melanjutkan pertengkarannya. Sebaliknya, dia menoleh ke wanita itu dan berkata, nona muda, jangan dengarkan dia. Orang ini rabun dan tidak mengerti tumbuhan. Rumput sembilan daun, saya adalah barang asli. Saya jamin itu nyata. Apakah Anda ingin membelinya? Saya tidak membutuhkan 120 ribu koin roh. 110 ribu koin roh sudah cukup. 110 ribu koin roh. Penurunan harga yang tiba-tiba membuat wanita itu ragu. Suyun melihat ini dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin pergi. Namun di detik berikutnya, lengannya dicengkeram oleh wanita itu. Hah. Suyun sedikit terkejut. Wanita itu juga tertegun sejenak. Kemudian, seolah-olah dia tersengat listrik, dia menarik kembali tangannya. Apa yang kamu inginkan? Suyun agak tidak puas. Wanita itu menarik nafas dalam-dalam. Matanya tenang. Karena kamu mengatakan itu palsu, maka untuk senior ini. Titik. Untukku, haruskah aku membeli ramuan ini? Apakah kamu idiot? Anda ingin membeli yang palsu? Suyun tidak bisa menahan tawa. Anda. Wanita itu baru saja menenangkan amarahnya, tetapi sekarang amarahnya meningkat lagi. Dia belum mengatakan apa-apa, tapi penjual rumput di sebelahnya menjadi marah. Dia hanya mendengar penjual rumput berteriak, Ayo, 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 nilai ini. Bocah ini yang tidak tahu besarnya langit dan bumi berani mengatakan bahwa, rumput roh sembilan daun, yang baru saja saya petik itu palsu. Seseorang datang dan menilai. Saat teriakan menyebar, sekelompok besar orang yang lewat berkumpul. Bahkan manajer pusat lelang, Zhang Ziyuan, mendengar berita itu dan datang. Apa yang sedang terjadi? Zhang Ziyuan datang dengan sepasang penjaga, Broken True City. Tuan, Anda datang pada waktu yang tepat. Seolah-olah penjual rumput telah melihat sedotan penyelamat. Dia bergegas dan menarik lengan Zhang Ziyuan. Dia menunjuk Zhang Ziyuan dan berteriak, Tuanku, orang ini telah salah menuduh saya menjual rumput palsu. Dia memfitnah karakter saya. Saya meminta Tuanku untuk memberi saya keadilan. Di, Broken True City, menjual barang palsu adalah kejahatan yang sangat serius. Menurut hukum, Broken True City, pelaku akan dipenjara setidaknya selama tiga tahun. Terlebih lagi, setelah dibebaskan, dia tidak akan pernah bisa memasuki, Broken True City, lagi. Kenapa penjual rumput ini tidak lari, malah berteriak dan mempermasalahkan hal ini. Apakah dia tidak takut diekspos di depan umum? Su Yun sakit kepala. Dia baru saja dengan santai mengatakan beberapa patah kata, tetapi dia tidak berharap untuk memprovokasi bencana. Zhang Ziyuan menatap Su Yun, lalu menatap wanita berbaju putih. Ketika dia melihatnya, meskipun dia berusia pertengahan, matanya tidak bisa tidak menyala, dan dia tertegun. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Zhang Ziyuan berkata, Pertama, tunjukkan pada saya, rumput sembilan daun, yang Anda jual. Jika itu palsu, Anda akan diserahkan kepada penguasa kota dan dihukum mati. Bagus, penjual rumput itu memutar bola matanya. Tanpa ragu sedikitpun, dia menyerahkan, Nine Leaf Grass. Dengan tatapan lurus, dia berkata, Tuan, tolong lihat. Saya, Wang Dasi, berani menggunakan hidup saya untuk menjamin bahwa itu benar-benar nyata. Zhang Ziyuan mengambil rumput dan mendesak aura rohnya untuk menutupi rumput Giyok. Kemudian, dia membuka matanya lebar-lebar. Pupil matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia dengan hati-hati melihat kesembilan daun rumput roh biru zamrut. Semua orang menahan nafas dan menatap Zhang Ziyuan. Tidak ada yang berani berbicara. Pedagang rumput itu berkeringat deras sambil terus menyeka keringat dari pipinya. Hampir setengah jam kemudian. Itu nyata. Kedua kata ini keluar dari mulut Zhang Ziyuan. He he, penjual rumput menghela nafas lega dan tertawa lagi dan lagi. Dia menunjuk ke arah Su Yun dan berteriak, apa yang saya katakan? Rumput sembilan daun, ini asli. Berat, Anda menjebak saya. Anda juga merusak bisnis saya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Zhang Ziyuan dan berteriak, Guru, tolong bantu saya menangani tuduhan palsu ini dan kirim dia ke penguasa kota. Kita tidak bisa melepaskan mereka yang menyebarkan rumor. Jika, Broken Rush Citadel, memiliki lebih banyak orang seperti Anda, lalu bagaimana kami dapat melanjutkan perdagangan kami? Zhang Ziyuan menganggup dan kemudian melambaikan tangannya, bawa dia. Kirim dia ke penguasa kota dan hukum di atas kejahatan tuduhan palsu. Ya Tuan. Para penjaga di kedua sisi segera bergerak. Ketika wanita itu melihat ini, alisnya sedikit berkerut. Dia memandang Su Yun dan melihat bahwa dia tidak terburu-buru dan memiliki pandangan yang tak kenal takut. Tunggu sebentar. Akhirnya, Su Yun yang diam selama ini akhirnya membuka mulutnya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka kepadanya secara serempak. Apalagi yang ingin kamu perdebatkan. Penjual rumput mendengus. Berdalih, Su Yun sedikit tersenyum, bagaimana kebenaran bisa diperdebatkan. Tapi sekali lagi, ada begitu banyak orang di sini. Apakah tidak ada satu orang pun yang dapat mengenali rumput sembilan daun? 42. Mendengar kata-kata Su Yun, raut wajah Zhang Ziyuan menjadi agak jelek. Anak muda, mendengarkan nada bicaramu, sepertinya kamu tahu banyak tentang rumput sembilan daun. Kalau begitu, mengapa Anda tidak berbicara tentang karakteristik dan nilai rumput sembilan daun? Ada banyak ahli di bidang herbal, bahkan ahli dari Blossom Heart Valley. Anda harus berhati-hati dengan kata-kata Anda, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Setelah Su Yun mendengar ini, dia langsung mengerti mengapa penjual rumput itu begitu tak kenal takut. Imitasi rumput roh telah melampaui tingkat identifikasi orang biasa. Bahkan Zhang Ziyuan sulit dibedakan. Dia tidak ragu-ragu dan langsung berkata setelah melihat sekeliling, rumput sembilan daun tumbuh di tanah roh. Dibutuhkan 30 tahun untuk berkecambah dan 50 tahun untuk matang. Setelah 60 tahun, ini adalah waktu terbaik untuk memetiknya. Sembilan daun rumput memiliki sembilan daun. Setiap daun memiliki efek magis menyehatkan tulang dan membuka pembuluh darah. Namun, tidak mudah menyerap sembilan daun ini. Daun kelima biasanya memiliki pola daun di bagian belakang daun. Daun kesembilan memiliki pola bilah di bagian belakang daun. Jika ada pola di belakang daun lain, itu membuktikan bahwa rumput roh tumbuh dengan sangat baik. Nilai terbesar dari rumput sembilan daun bukanlah efek dari sembilan daun, tetapi energi magis yang terkandung dalam rimpangnya. Setelah mengkonsumsi rumput sembilan daun, bagian yang paling mudah dicerna adalah rimpangnya. Energi dalam rimpang dapat digunakan dalam tubuh manusia untuk jangka waktu tertentu. Selama masa ini, obat apapun bisa cepat dicerna dan hasil obatnya bisa maksimal. Efek dari rumput sembilan daun tidak lemah, tetapi sulit untuk tumbuh. Perkiraan konservatif ada dalam seratus ribu koin roh. Orang ini menjualnya seharga seratus dua puluh ribu koin roh hanya menggertak orang lain yang tidak mengerti. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir mengangguk. Meskipun hal-hal ini hanyalah pengetahuan dasar, untuk dapat mengatakannya dengan begitu mahir membuktikan bahwa orang ini tidak berbicara omong kosong. Setelah Zhang Ziyuan mendengar ini, dia membuang amarahnya. Dia menyerahkan rumput sembilan daun dan berkata, kalau begitu katakan padaku, mengapa rumput sembilan daun ini palsu? Alasannya sangat sederhana. Su Yun tidak mengambil rumput itu dan langsung berkata, karena bagian belakang rumput ini tidak memiliki pola daun atau pola bilah. Tidak. Zhang Ziyuan tertegun. Dia buru-buru membalik daun kelima dan ke sembilan dan dengan hati-hati memeriksanya. Mereka jelas masih di sini. Pola berurat yang sebenarnya tersebar di seluruh urat daun, tapi ini bukan. Itu hanya tiruan sederhana, dan dengan sengaja menggunakan profound spirit ki untuk mengukirnya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan melihat bahwa pola berurat itu adalah tidak didistribusikan sesuai dengan urat daun, tetapi rumit dan rumit, rumput roh sembilan daun tidak akan pernah tumbuh seperti ini. Jadi, ini palsu. Mendengar ini, Zhang Ziyuan buru-buru melihat lagi. Benar saja, itu sama seperti yang dikatakan Su Yun. Pola di atasnya rumit dan sama sekali tidak mengikuti urat daun. Omong kosong. Dia berbicara omong kosong. Apakah yang Anda maksud, mengikuti urat daun kami belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini hanya sisi ceritanya. Orang ini pasti berbicara omong kosong. Penjual rumput dengan cemas melompat dan berteriak. Orang-orang di sekitarnya juga sedang mendiskusikan hal ini, tetapi saat ini, tidak ada yang benar-benar mengetahuinya. Urat mengikuti urat daun. Semua buku yang merekam, Nine Leaf Spirit Grass tidak menyebutkannya. Namun, pada saat itu, sekelompok orang yang mengenakan pakaian putih dan membawa keranjang obat tiba-tiba keluar dari kerumunan. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua berambut putih dengan janggut tipis. Adik laki-laki ini benar. Rumput roh sembilan daun, ini memang palsu. Begitu pernyataan ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Ini guru hantu lembah hati mekar. Orang-orang memanggilnya tangan hantu hati abadi, Tuan Hantu Gui Mojue. Itu dia, itu dia. Terakhir kali saya cukup beruntung melihatnya di Blossom Heart Valley, itu dia. Ghost Master memiliki sarana untuk menghidupkan kembali orang mati. Kultifasinya sangat dalam dan keterampilan medisnya luar biasa. Kata-katanya sama sekali tidak salah. Orang-orang di sekitarnya berseru. Zhang Ziyuan segera menghampiri orang-orangnya dan membungkuk. Salam, Tuan Hantu. Tuan Zhang terlalu sopan. Orang tua ini membawa murid-muridnya ke sini untuk membeli jamu. Melihat ini, saya datang untuk menjelaskan. Kata Gui Mojue sambil tersenyum. Aku membiarkan Tuan Hantu melihat lelucon. Kata Zhang Ziyuan. Kemudian senyumnya menghilang. Dia memutar kepalanya dan melambaikan tangannya. Jika ini adalah verifikasi Ghost Master, maka obat ini pasti palsu. Orang ini sebenarnya berani menjual barang palsu di Broken Rush City. Sifatnya kejidan telah melanggar hukum Broken Rush City. Dia telah melanggar aturan rumah dagang kita. Dia harus dihukum berat. Ini, ini, penjual rumput itu benar-benar panik. Teman-teman, singkirkan pemalsu ini. Kirim dia ke penguasa kota untuk dihukum. Zhang Ziyuan berteriak. Ya, yang mulia. Para penjaga segera merespons. Wajah penjual rumput itu seketika menjadi seputih kertas. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia dengan cepat berlutut dan berteriak, Tuhan, tolong maafkan saya. Tuhan, Tuhan, saya. Saya tidak akan berani lagi. Namun, permohonan belas kasihannya tidak berguna. Para penjaga tanpa ampun mengangkatnya dan membawanya pergi. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, itu tidak ada gunanya. Insiden, Nine Leaf Spirit Grass ini akhirnya berakhir. Bagus. Kerumunan di sekitarnya meledak menjadi ledakan sorak-sorai yang antusias. Melihat ini, Su Yun tidak mengatakan sepatah katapun. Dia berbalik dan berjalan ke kerumunan. Segera, dia menghilang. Gui Mojue dan Zhang Ziyuan bertukar sapa untuk beberapa saat. Setelah mengirimnya pergi, Gui Mojue pergi mencari Su Yun. Guru, apa yang kamu lihat? Seorang murid Blosom Hartvali di dekatnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mencari pemuda itu. Gui Mojue berpikir sejenak dan berkata, rumput roh sembilan daun, ini sangat berharga. Banyak orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, deskripsi, rumput roh sembilan daun, sangat langka. Mengenai pembulu darah daun, saya percaya bahwa selain buku rahasia Blosom Hartvali kami, tidak ada catatan tentang itu. Bagaimana orang ini bisa mengetahuinya? Dapat dilihat bahwa dia memiliki pencapaian yang cukup tinggi dalam tanaman obat. Pencapaian yang cukup tinggi, orang ini sangat muda, seberapa tinggi dia? Seorang murid laki-laki di dekatnya berkata dengan jijik. Kamu tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Seorang ahli belum tentu orang yang lebih tua. Kamu harus ingat ini. Gui Mojue menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Para murid saling memandang dengan cemas. Mereka semua bingung. Pada saat ini, Su Yun, yang telah meninggalkan area perdagangan, mengambil langkah yang sedikit terburu-buru menuju pintu keluar Broken Rush City. Berhenti. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Kemudian, Su Yun hanya merasakan kekaburan di depannya. Sosok seputih salju tiba-tiba muncul di depannya. Su Yun memusatkan pandangannya dan melihat bahwa ini adalah wanita yang sebelumnya membeli rumput roh sembilan daun palsu. Oh, Anda mengakui bahwa Anda idiot. Su Yun tersenyum. Berani. Wanita itu marah, tetapi amarahnya ditekan olehnya. Dia dengan dingin berkata, jika bukan karena fakta bahwa kamu tidak memiliki niat jahat, senior ini pasti sudah memenggal kepalamu. Siapa kamu? Anda masih berbicara tentang saya? Sangat sombong. Su Yun mendecahkan lidahnya dan mengukurnya. Saya. Wanita itu ingin menyebutkan namanya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berhenti dan berkata, kamu tidak perlu bertanya siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu tidak dapat memprovokasi saya. Kalau begitu aku tidak akan memprovokasimu, oke. Su Yun menggelengkan kepalanya dan terus bergerak maju. Namun, di detik berikutnya, wanita itu berkedip lagi. Kecepatannya sangat cepat, dan sulit untuk menangkap sosoknya. Saya katakan, Nona muda, jangan bilang Anda menyukai saya. Su Yun sedikit kesal. Tidak peduli seberapa baik kesabarannya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia melihat wanita itu tiba-tiba mengeluarkan batu giok tanpa cacat dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Su Yun. Meskipun 120 ribu koin roh tidak banyak, jika Anda menggunakan rumput roh palsu, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tak terukur untuk kultifasi Anda. Anda menyelamatkan saya, jadi saya berhutang budi kepada Anda. Ini adalah liontin batu giok yang saya selalu pakai. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat menggunakan liontin giok ini untuk menemukan saya di sekte pedang abadi. Saya dapat membantu Anda dengan satu hal secara gratis. Wanita itu berkata, Sekte pedang abadi. Su Yun terkejut, kamu berasal dari sekte pedang abadi. Ya, jadi begitu. Su Yun mulai merenung. Dia telah berulang kali merampok harta sekte pedang abadi. Tidak baik memiliki hubungan dengan sekte pedang abadi, kan? Setelah berpikir sejenak, Su Yun membuat keputusan dan berkata, Bagaimana dengan ini? Kamu memberiku 200 ribu koin roh. Bagaimana? Apa? Mata wanita itu memancarkan sedikit keterkejutan. Itu, aku membutuhkan uang. Aku tidak akan mengambil liontin giok ini. Kamu bisa memberiku 200 ribu koin roh. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak peduli dengan 120 ribu koin roh? Saya yakin Anda tidak peduli dengan uang. Bukan. Benar. Su Yun menggosok kedua tangannya dan tertawa. Wanita itu ragu sejenak, lalu berkata, Aku tidak membawa 200 ribu koin roh. Petik dua titik titik petik dua. Su Yun berkata, Kalau begitu 120 ribu koin roh sudah cukup. Aku juga tidak punya. Brengsek? Lalu kenapa kamu baru saja membeli rumput sembilan daun? Apakah Anda akan menulis IOU? Kata Su Yun dengan mata terbelalak. Mengapa tidak? Wanita itu mendengus, mungkinkah saya akan mengingkari hutang saya. Persetan. Su Yun terdiam. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan wanita gila ini. Dia menggelengkan kepalanya dan terus bergerak maju. Kemana kamu pergi? Lembah jantung mekar. Lembah jantung mekar. Mengapa kamu pergi ke sana? Ambil uangnya. Ambil uangnya. Wanita itu bingung. Dia memandang Su Yun dengan ragu, tapi dia sudah berjalan jauh. Melihat punggungnya, mata wanita itu menimbulkan sedikit keraguan. Tapi kenapa? Mengapa aku merasa orang ini agak familiar? Dimana aku pernah melihatnya sebelumnya? Titik. Dengan berjalan kaki, dibutuhkan sekitar setengah jam untuk mencapai Blossom Heart Valley. Su Yun menggunakan semua barang miliknya untuk membeli seikat, dead steel dead wood, dan berjalan ke lembah. Pintu masuk Blossom Heart Valley dipenuhi oleh orang-orang dari seluruh dunia. Ada bangsawan dari Istana Kerajaan, Penanam Roh, dan orang biasa. Mereka diatur oleh para murid di pintu masuk untuk beristirahat dan menunggu para murid untuk menemui mereka. Kebanyakan dari mereka datang untuk mencari nasihat medis. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Sebagian besar waktu, Blossom Heart Valley akan membantu mereka memecahkan masalah mereka. Jika para murid menghadapi penyakit yang sulit dan tidak berdaya, mereka akan meminta para tetua untuk maju. Saat Su Yun masuk, dia melihat seorang pemuda berpakaian preman. Dia mendukung seorang pria parubaya kurus saat mereka berjalan menuju pintu masuk lembah. Mereka akan menerima perawatan dari para murid Blossom Heart Valley. Dalam waktu kurang dari satu batang jos, pria parubaya itu keluar dengan penuh semangat. Dia tidak membutuhkan bantuan pemuda itu. Sungguh Buddha yang hidup, seorang Buddha yang hidup, terima kasih, terima kasih. Pria parubaya itu terus-menerus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pria muda itu berlutut dan bersujud. Keduanya meneteskan air mata. Mereka sudah menganggap murid-murid ini sebagai yang abadi. Beberapa murid Blossom Heart Valley penuh dengan senyuman. Mereka dengan cepat membantu semua orang. Mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. Melihat ini, Su Yun bangkit dan berjalan mendekat. Pada saat yang sama, dia berteriak, kalian, kalian benar-benar beruntung. Ya, ya, jika bukan karena keabadian lembah hati mekar, saya khawatir ayah saya tidak akan selamat bulan ini. Pria muda itu menyeka air mata dari sudut matanya. Siapa sangka Su Yun akan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Keberuntungan yang saya bicarakan tidak hanya mengacu pada kalian. Itu juga merujuk pada mereka. Kalian masih hidup. Kalian benar-benar beruntung. Setelah dia mengatakan ini, ayah dan anak serta beberapa murid Blossom Heart Valley tiba-tiba tertegun. Tuan muda, apa yang kamu bicarakan? Seorang murid yang tampak kurus dan lembut mengerutkan kening dan bertanya. Saya katakan, keterampilan medis Anda kikup dan penuh celah. Untuk dapat menyembuhkan orang-orang yang menderita ini benar-benar hal yang beruntung. Dan kalian berdua, ayah dan anak, diperlakukan oleh dukun seperti itu dan tidak mati. Ini benar-benar beruntung. Jadi saya mengatakan bahwa kalian benar-benar beruntung. Su Yun tertawa. 43. Apa yang kamu bicarakan? Pemuda itu tertegun sejenak. Setelah bangun, dia meraih pakaian Su Yun dan berkata dengan marah, tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan membiarkanmu menghina para dermawan dari Blossom Heart Valley. Meminta maaf. Cepat minta maaf kepada para dermawan. Pria muda itu agak impulsif. Melihat kekuatannya, diperkirakan dia juga seorang kultifator roh. Saat ini, Su Yun telah memakan efek samping dari arai darah iblis. Tubuhnya tidak memiliki kekuatan roh, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Tapi dia tidak panik. Dia menoleh untuk melihat murid-murid Blossom Heart Valley Hati Mekar yang terkenal berani membuka pintunya untuk merawat pasien, tetapi tidak berani menghadapi kesalahan orang lain. Oh, jika itu masalahnya, maka itu benar-benar reputasi yang tidak pantas. Kamu, kamu tidak bisa menghina lembah Hati Mekar kami. Beberapa murid dari Blossom Heart Valley tidak tahan lagi. Satu persatu, mereka berteriak dengan wajah merah. Pria muda yang menangkap Su Yun bahkan lebih kejam. Dia mengangkat tinjunya dan siap untuk turun. Para pasien yang sedang menunggu untuk disembuhkan melihat pemandangan ini. Beberapa tetua berdiri untuk membujuknya, tetapi itu sia-sia. Tunggu. Saat itu, suara yang agak tua tiba-tiba terdengar dari pintu masuk lembah. Pria muda itu terkejut dan menghentikan tinjunya. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat sekelompok murid Blossom Heart Valley membawa keranjang obat berjalan masuk. Pemimpinnya sebenarnya adalah tangan hantu hati abadi Gui Mojue yang terkenal. Itu hantu guru. Para murid berseru kegirangan. Jadi itu tuan hantu. Tuan hantu, lama tidak bertemu. Tuan hantu, kamu datang pada waktu yang tepat. Ada murid yang sombong di sini. Kamu harus memberi anak ini pelajaran. Tuan, saya pikir anak ini gila. Mungkin ada yang salah dengan otaknya. Mengapa Anda tidak menyembuhkan otaknya? Orang-orang berkerumun dan berkata satu demi satu. Namun, Gui Mojue tidak memperhatikan orang banyak itu. Sebaliknya, dia berjalan menuju Suyun. Pria muda itu melihat ini dan melepaskan Suyun. Dia dengan cepat membungku kepada pria tua berambut putih itu. Gui Mojue mengangguk padanya. Kemudian, mata kuningnya tertuju pada Suyun. Dia tertawa, Anak muda, aku tidak menyangka kamu akan kembali ke Blossom Heart Valley kita. Jadi itu Tuan hantu, aku merasa terhormat bertemu denganmu. Suyun menarik bajunya yang sedikit kusut dan langsung memberi hormat. En. Gui Mojue menganggukkan kepalanya, matanya yang tua menatap Suyun, dan berkata, Anak muda, apa yang kamu katakan sebelumnya, orang tua ini telah mendengar semuanya. Mosin Moming dan yang lainnya baru berada di lembah selama beberapa waktu. Waktu singkat, tetapi mereka semua adalah murid berbakat dari lembah hati mekar saya. Mereka semua telah maju ke tahap pertama alam murid menengah roh. Kultivasi mereka tidak lemah, dan mereka akrab dengan tumbuh-tumbuhan dan manusia. Medis mereka keterampilan tidak buruk. Mengapa Anda mengatakan bahwa keterampilan medis Blossom Heart Valley saya canggung? Apalagi, penyelamatan itu dilakukan di dalam rumah, kok tahu? Mengenali rumput palsu di Broken Break City sudah cukup membuatmu terbawa suasana. Beraninya kau datang ke Blossom Heart Valley kami dan bersikap kejam. Murid laki-laki di samping mendengus, Guru, mengapa kita tidak memukuli orang ini dan membuangnya dari Blossom Heart Valley? Kakak senior Mofei benar. Orang ini sombong dan menghina lembah hatiku yang mekar. Kita tidak bisa memaafkannya. Kalahkan dia. Usir dia. Para murid berteriak dengan kemarahan yang benar. Gui Mojue mengangkat tangannya dan menghentikan suara kerumunan. Dia memandang orang-orang yang hadir dan berkata, Hari ini, ada begitu banyak orang di lembah hati mekarku. Jika aku, Gui Mojue, tidak peduli, itu akan merusak reputasi lembah hati mekarku. Adik laki-laki, hari ini, kamu memiliki untuk menjelaskan mengapa keterampilan medis murid Blossom Heart Valley canggung dan penuh celah. Saya harap Anda bisa mencerahkan saya. Setelah itu, lelaki tua itu tiba-tiba membungkuk pada Suyun. Tindakan ini benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Kultivasinya kuat, keterampilan medisnya brilian, dan dia berbelas kasih. Dia tidak lebih tinggi dari orang lain, dan dia selalu memperlakukan orang lain dengan rendah hati. Penatua seperti itu benar-benar layak dihormati. Suyun tidak ragu dan juga buru-buru membungkuk pada Gui Mojue. Tingkat kultivasi senior tinggi, dan Anda adalah kepala master lembah hati bunga. Anda memiliki kehormatan seperti itu, tetapi Anda masih memperlakukan junior ini dengan hormat. Di hadapan kata-kata arogan junior ini, Anda tidak marah, sungguh mengagumkan. Terpuji. Suyun tertawa. Saya tidak berani, saya tidak berani. Adik laki-laki masih muda, tetapi Anda dapat membedakan keaslian, rumput sembilan daun. Anda benar-benar muda dan menjanjikan. Kali ini, saya sangat berharap Anda dapat mencerahkan saya. Kata Gui Mojue. Suyun berpikir sejenak, matanya menyapu kerumunan, dan kemudian berkata, Tuan Hantu, meskipun murid-murid Blossom Heart Valley Anda kikuk, tetapi mereka seharusnya dapat mengatasi beberapa penyakit ringan. Ada banyak orang dengan penyakit serius. Anda harus membiarkan mereka melihatnya terlebih dahulu, dan biarkan saya mengoreksi Anda satu per satu. Betulkan saya. Murid-murid Blossom Heart Valley saling memandang, mata mereka penuh keraguan. Beberapa murid Blossom Heart Valley tidak tahan lagi. Mereka ingin menyerang, tapi dihentikan oleh Gui Mojue. Kalau begitu, lelaki tua ini akan memperluas wawasannya. Adik kecil, tolong. Setelah itu, Gui Mojue melambaikan tangannya. Para murid mengerti dan mulai menerima pasien. Murid-murid ini biasanya dipuja sebagai bodhisattva. Masing-masing dari mereka bangga dan sombong. Sekarang mereka dipermalukan oleh Suyun, mereka sangat marah. Saat merawat pasien, mereka serius dan serius. Mereka langsung menggunakan kiroh mendalam mereka untuk merawat pasien. Dikombinasikan dengan obat halus, dalam waktu kurang dari satu dupa, seorang wanita tua yang menderita sakit penuh vitalitas. Wanita tua itu sangat gembira. Dia sangat berterima kasih dan terus berterima kasih kepada mereka. Para murid juga menikmati pujian dari para pasien. Wajah mereka penuh kebanggaan. Pada saat ini, Suyun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sial, yang ini benar-benar sial. Mendengar kata-kata Suyun, Guimojue merasa aneh. Adik, apa maksudmu? Suyun tidak menjawab. Sebaliknya, dia menoleh ke murid perempuan di sampingnya dan berkata, saya harus menyusahkan Anda untuk memasukkan jarum perak tiga inci di atas titik akupuntur nenek tua itu. Murid perempuan itu tercengang dan menatap Guimojue. Titik akupuntur bukanlah titik akupuntur yang penting. Tidak ada salahnya memasukkan jarum. Guimojue mengangguk. Melihat hal itu, murid perempuan itu mengambil jarum perak. Menggunakan sedikit profound spirit key, dia berjalan mendekat dan berkomunikasi dengan nenek tua itu. Kemudian, dia mengangkat pakaiannya dan memasukkan jarum perak ke titik akupuntur di punggungnya. Tapi yang mengejutkan adalah setelah jarum perak dimasukkan, hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh kepala jarum menjadi gelap gulita. Apa? Mata tua Guimojue yang cekung terbuka lebar. Wajahnya terkejut. Wajah murid itu langsung menjadi pucat. Dia tertegun. Nenek tua ini memiliki penyakit jantung Ki. Ketika orang masih muda, mereka akan mencoba berkultivasi, tetapi banyak orang harus menyerah karena berbagai alasan. Beberapa dari mereka tidak berkultivasi dengan baik, sehingga kultivasi mereka mandek dan mereka memiliki tidak ada pilihan selain menyerah. Tetapi kiroh yang dihasilkan oleh kultivasi yang salah akan menghalangi meridian, meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Biasanya, tidak mudah dideteksi, tetapi ketika mereka sudah tua, itu akan menyala. Itu akan menyiksa tubuh dan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Biasanya, penyakit jantung Ki tidak akan bertahan lebih dari setahun sebelum meninggal. Penyakit ini sangat umum dan sangat menakutkan. Tetapi tidak sulit untuk disembuhkan. Ada banyak cara. Seperti adik kecil ini, Anda menggunakan teknik jarum obat unik dari Blossom Heart Valley, bukan? Su Yun bertanya. Murid itu kembali sadar, menganggupkan kepalanya, dan buru-buru berkata, teknik ini diciptakan oleh Tetua, Raja Pil, Zhang Mo Xi. Ia menggunakan serbuk sari, bunga darah, untuk memurnikan, dan kemudian mengoleskannya pada jarum perak. Titik aku puntur, Ju He, dan Kei Wu, pada tubuh manusia dapat digunakan untuk menghilangkan kiroh yang tidak berguna dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga menyembuhkan penyakit. Metode ini diterapkan beberapa bulan yang lalu, dan orang yang sembuh tidak memiliki masalah besar. Tidak ada masalah. Tidak sekarang, tapi tidak di masa depan. Bunga darah, itu sendiri tidak beracun, tetapi setelah dimurnikan, ia akan mengeluarkan aroma yang aneh. Aroma ini tidak boleh bersentuhan dengan kiroh. Begitu bersentuhan dengannya, itu akan segera menyerap kiroh dan mengubahnya menjadi racun. Mengapa bisa menyembuhkan penyakit jantung ki? Sebenarnya, itu bukan obat, melainkan kombinasi dari keduanya. Kiroh nenek tua memang tidak ada, tetapi tubuhnya memiliki racun yang bahkan lebih mematikan. Jika racun ini tidak dihilangkan, nenek tua itu akan mati dalam waktu tiga bulan, dan bahkan yang abadi pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua murid menunjukkan ekspresi ngeri. Gui Mojue juga tertegun. Mereka tidak mau mempercayai kata-kata Suyun. Namun, jarum perak di punggung nenek tua itu menjelaskan masalahnya. Saat ini, Suyun menepi pria parubaya yang sebelumnya sudah sembuh. Dan paman ini, Blossom Heart Valley Anda menggunakan, teknik void bergegas untuk membuka meridian dan memeliharaki. Metode ini bagus, tetapi tekniknya sangat berbahaya. Jika ada sedikit kesalahan dalam tekniknya, maka paman ini akan mati dari spirit ki Anda. Tapi untungnya, Anda semua tampil dengan baik. Meskipun Anda semua tampil dengan baik, mungkin tidak sama di masa depan, dan mungkin tidak sama untuk orang lain. Sampai hari ini, itu belum menyebabkan tragedi. Anda benar-benar beruntung, tetapi jika Anda melanjutkan, saya yakin tragedi akan segera terjadi. Setiap kata yang diucapkan Suyun membuat hati orang melonjak, dan Gui Mojue juga merasa sulit untuk tenang. Suyun menjelaskan kekurangan dari metode pengobatan Blossom Heart Valley saat ini. Adegan itu sunyi. Apakah itu pasien atau murid dari Blossom Heart Valley? Mereka semua menahan nafas dan tidak berani bersuara. Setelah Suyun selesai berbicara, tidak ada yang bersuara. Itu seperti sebuah kelas. Gui Mojue menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dia sepertinya sedang berpikir, tetapi wajahnya sangat bermartabat. Dia adalah satu-satunya yang tidak kaget dengan kata-kata berani Suyun, tapi hatinya masih terguncang. Adik laki-laki, kamu tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang kedokteran. Selain itu, kamu telah melakukan penelitian tentang teknik pengobatan lembah hati bungaku. Karena kamu dapat mengatakan hal-hal seperti itu, bolehkah aku bertanya apakah kamu memiliki cara untuk menyempurnakannya? Tanya Gui Mojue. Tentu saja. Suyun berkata, saya tidak hanya memiliki cara untuk menyempurnakannya, saya juga memiliki cara untuk menghilangkan efek samping dari Profound Spirit Heart Pill yang saat ini Anda khawatirkan. Profound Spirit Heart Pill, pil langka yang diproduksi oleh Blossom Heart Valley. Itu disempurnakan dengan sejumlah besar ramuan berharga. Setelah dikonsumsi, itu bisa sangat meningkatkan pemulihan semangat Ki. Itu juga dapat meningkatkan kekuatan teknik mistis beberapa kali. Ini adalah pil yang dikembangkan oleh Blossom Heart Valley sejak lama. Semua orang tahu tentang itu, tapi pil ini tidak bisa dikonsumsi. Setelah dikonsumsi, dalam 100 hari, Spirit Essence Pengguna akan tertutup sepenuhnya. Pemulihan semangat Ki akan berkurang hingga kurang dari 10%. Karena efek samping ini, pil ini nilainya kecil. 100 hari terlalu lama, tidak ada yang akan menggunakannya. Setelah Gui Mojue mendengar ini, ekspresinya yang tenang tiba-tiba menjadi bersemangat, kamu. Dot apa yang kamu katakan. Anda dapat mengatasi efek samping dari Profound Spirit Heart Pill. Ini tidak mungkin. Kakak senior belum menemukan cara untuk menyembuhkannya setelah bertahun-tahun. Bagaimana Anda tahu? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkannya padamu. Kata Suyun. Melihat orang ini sepertinya tidak berbicara omong kosong, Gui Mojue dengan cepat berkata, itu bagus. Adik laki-laki, cepat ikuti aku ke lembah. Cepat, cepat datang. Setelah itu, Gui Mojue menarik tangan Suyun dan masuk ke dalam. Tunggu, Suyun tiba-tiba berkata, Apa? Gui Mojue terkejut. Jika Anda ingin memasuki lembah, saya dapat memberi tahu Anda solusinya. Tapi, Anda harus membayar saya 200 ribu koin roh dan dua pil jantung roh yang mendalam. Kalau tidak, saya tidak akan memberi tahu Anda resep rahasia eksklusif saya. Kata Suyun. 200 ribu koin roh. Gui Mojue mengerutkan kening. Itu bukan jumlah yang kecil. Celah medis lembah jantung mekar saat ini, serta pil jantung roh yang mendalam. Saya dapat memberi tahu Anda semua ini. Jika Anda merasa itu tidak benar, Anda dapat menolak untuk membayar. Suyun menambahkan. Setelah Gui Mojue mendengar ini, dia berpikir sejenak dan segera memukul meja, meskipun 200 ribu koin roh bukanlah jumlah yang kecil, tetapi dibandingkan dengan apa yang kamu katakan, itu benar-benar bukan apa-apa. Bagus. Adik laki-laki, masalah ini, saya, Gui Mojue, untuk sementara akan setuju. Jika apa yang Anda katakan itu benar, saya akan memberi Anda uang. Silakan. Silakan. Suyun tersenyum dan melangkah masuk. Pintu masuk yang bising dari Blossom Heart Valley akhirnya memulihkan ketenangan dan keteraturannya. Orang-orang terus berbaris, menunggu obatnya. Tidak lama setelah Suyun dan Gui Mojue memasuki Blossom Heart Valley, sosok putih tiba-tiba jatuh. Mengapa teknik pelacakan melacak aktivitas Limitless Sword God di Blossom Heart Valley? Apakah dia datang ke Blossom Heart Valley? Long Sian Li mengeluarkan cermin bundar, mendongak, dan bergumam pelan. Setelah berpikir sejenak, dia menyingkirkan cermin bundar itu, langsung mendarat, dan berjalan ke lembah hati bunga. 44. Hidangan yang tidak bersinar bukanlah hidangan yang baik. Demikian pula, ramuan yang tidak bersinar juga bukan ramuan yang baik. Blossom Heart Valley dipenuhi dengan tumbuhan yang berharga. Bunga dan tanaman ini membuatnya tampak seperti mimpi. Ditambah dengan wangi pil obat yang tercium sepanjang tahun, tempat ini bagaikan surga di bumi. Di tengah lembah, ada pertigaan. Di sisi kanan pertigaan, ada pavilion yang dibangun di dinding lembah. Desain pavilionnya sangat unik. Itu tidak tinggi, tapi gemuk. Itu tampak luar biasa luas. Di sisi kanan pavilion, ada cerobong asap dengan asap hijau yang keluar darinya. Di lantai pertama pavilion, seorang lelaki tua botak pendek sedang mengutak atik sesuatu di depan meja yang dihiasi dengan pola susunan. Pria tua itu berjanggut dan tampak berusia 70-an. Matanya cekung dan ekspresinya sangat serius. Tangannya yang layu terus-menerus menyentuh tumbuhan dari samping dan menambahkannya ke pola susunan. Dia hampir tidak melihatnya. Dengan sentuhan, jenis dan jumlahnya pas. Ketika bahan ditambahkan ke arrai, itu segera mengeluarkan cahaya ungu. Orang tua itu mundur beberapa langkah agar tidak terbakar oleh cahaya ungu. Setelah beberapa saat, cahaya memudar. Dia dengan gugup menatap arrai. Pil hitam pekat muncul di atas formasi. Namun, kemunculan pil itu tidak membuat lelaki tua itu senang. Sebaliknya, wajah lamanya penuh kekecewaan. Menggunakan arrai untuk memurnikan pil. Jauh lebih sulit daripada menggunakan tungku pil untuk memurnikan pil, tetapi lebih efisien. Menggunakan tungku pil untuk memurnikan pil stabil tetapi lambat. Menggunakan arrai untuk memurnikan pil adalah kebalikannya. Itu tidak stabil tetapi cepat. Pengerjaan pilking sangat indah. Anda dapat mengoperasikan arrai dengan terampil. Anda dapat memurnikan pil yang menstabilkan aura roh tubuh manusia. Jadi ketika pengguna menerobos, mereka tidak akan membuat kesalahan dan diri sendiri hancurkan. Namun, pil ini saat ini memiliki efek samping. Artinya, setelah meminumnya, laju produksi aura roh akan menurun drastis. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Orang tua itu mendengar suara itu. Hah! Dan berbalik untuk melihat orang yang datang. Itu adalah seorang pria muda yang agak kurus mengenakan jubah putih. Dia tinggi dan lurus dengan alis yang tajam. Dia tampak baik. Siapa kamu? Pilking Zhang Mo mengerutkan kening. Junior Suyun menyapa pilking. Suyun menangkupkan tinjunya. Suyun, Pilking Zhang Mo memandang Gui Mojue, Mojue, dari mana Suyun ini berasal. Aku tidak tahu, tapi kakak senior, orang ini memiliki pemahaman yang baik tentang farmakologi. Dia mengatakan bahwa dia dapat mengatasi efek samping dari pil energi roh hati yang mendalam. Kata Gui Mojue, selesaikan efek samping dari pil energi spiritual jantung yang mendalam. Wajah Zhang Mo tenggelam, sombong sekali. Anak muda, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Tentu saja, Suyun mengangguk. Kalau begitu, pergilah. Aku tidak suka orang sombong. Zhang Mo mendengus dan menoleh untuk melanjutkan penelitiannya. Melihat ini, tatapan Gui Mojue tertuju pada Suyun. Suyun mengerti dan berjalan menuju meja tempat Rune ditempatkan. Tangannya mulai dengan terampil mencubit herba dan menambahkannya ke dalam Rune satu per satu. Selain itu, ia juga menambahkan Dead Steel Dead Wood yang dibelinya di Broken Rush City. Dia memecahkannya menjadi beberapa bagian dan mencampurnya menjadi Rune. Zhang Mo tercengang, dan matanya tertarik dengan gerakan itu. Kuantitas, koordinasi khasiat obat, dan waktu pengaktifan formasi semuanya sempurna. Jelas bahwa orang ini juga tahu cara memurnikan pil menggunakan formasi. Perlahan, wajah dingin Zhang Mo berubah. Bidang Seni Bela Diri Utama Suklan Dua sosok berdiri di bidang Seni Bela Diri. Wus! Semburan cahaya pedang menyapu, dan beberapa patung besi yang didirikan di bidang Seni Bela Diri langsung dipotong berkeping-keping. Pedang sengitki dengan keras beriak, dan dengan keras menghantam tepi penghalang pelindung bidang Seni Bela Diri, menyebabkan penghalang tebal itu bergetar. Seorang gadis dengan rambut panjang seperti air terjun berkeringat deras. Melihat hasilnya, dia diam-diam menghela nafas lega dan menyingkirkan pedang salju ganas di tangannya. Tidak cukup. Pada saat ini, teriakan dingin datang dari samping. Gadis itu melihat ke samping dan melihat seorang pria parubaya dengan wajah persegi. Dia menatapnya dengan tatapan serius dan berteriak, pedangki ini tidak cukup. Terus berlatih. Terus berlatih. Dia telah berlatih selama tiga jam. Alis gadis itu sedikit berkerut, tapi dia tidak melawan. Pikirannya seperti memikirkan sesuatu. Dia menyeret tubuhnya yang lelah, diam-diam menggertakkan giginya, dan terus berlatih dengan pedangnya. Sampai matahari terbenam. Oke. Pria parubaya itu akhirnya berbisik, melambaikan tangannya dan berkata, nanti pergi ke rumah obat untuk mengambil pil dan kembali bermeditasi. King R, waktumu sangat ketat. Kamu tidak boleh malas, mengerti. Melapor ke Patriark, King R mengerti. King R meletakkan pedang di tangannya, dan dengan lemah membungkuh. Sang Patriark menganggup dan berbalik untuk pergi. Kepala keluarga. Pada saat ini, King R tiba-tiba memanggil. Hem, Sang Patriark berhenti dan menatapnya tanpa ekspresi. King R ragu sejenak, pipi putihnya penuh keraguan. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Patriark, King R mendengar beberapa desas-desus. Mereka mengatakan bahwa Patriark telah mengatur pernikahan untuk King R. Aku tidak tahu apakah ini benar. Setelah Patriark mendengar ini, wajahnya masih tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, dia dengan dingin berkata, karena ini rumor, bagaimana kamu bisa mempercayainya? Saya dengan hati-hati mengolah Anda untuk memberikan kontribusi kepada Kelansu, tidak membiarkan Anda mendengarkan desas-desus ini. Jika ada waktu berikutnya, Anda harus memotong telinga Anda sendiri. Huff. Suara itu jatuh, dan dia pergi. King R diam-diam berdiri di tempat yang sama. Setelah sekian lama, dia menghela nafas, dan matanya penuh kesedihan. Di dalam pavilion Raja Obat Lembah Hati Bunga. Bagus. 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 Sorak-sorai kegembiraan terdengar dari pavilion, diikuti oleh semburan tawa. Aku tidak menyangka bahwa pohon mati, yang kecil ini sebenarnya memiliki efek gabungan dari rumput roh bunga dan pil sungai abadi. Ini luar biasa, adik kecil, cepat beritahu kami, bagaimana kamu tahu prinsip ini. Beraninya aku bertanya siapa gurumu? Bisakah saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya? Di pavilion, Raja Obat, Zhang Mo membuka matanya dan bertanya dengan wajah penuh harapan. Jelas, pemuda di depannya sudah membangkitkan nafsu makannya, dan dia tidak bisa menahan diri. Guru saya mengatakan bahwa tidak nyaman untuk mengungkapkan namanya, tetapi saya dapat memberitahu Anda satu hal. Guru saya berasal dari Blossom Heart Valley, jadi saya tahu banyak metode di Blossom Heart Valley. Berdiri di depan barisan, Su Yun tertawa. Kata-kata ini setengah benar dan setengah salah. Dia tidak memiliki seorang guru, tetapi dia belajar tentang kedokteran dari Blossom Heart Valley. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Orang yang paling sering dia hubungi adalah Pilking, dari Blossom Heart Valley, Zhang Mo. Su Yun, yang sedang belajar dengan gila-gilaan, akan memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan Zhang Mo akan selalu menjawabnya dengan serius. Oleh karena itu, di hati Su Yun, Zhang Mo setara dengan gurunya. Tidak peduli seberapa tinggi pengetahuan kedokteran Su Yun, atau seberapa kuat kultifasinya, di dalam hatinya, ada beberapa garis bawah yang tidak akan pernah dia putuskan. Untuk pertanyaan Zhang Mo, Su Yun tidak menyembunyikan apapun darinya. Keduanya bertanya dan menjawab, Gui Mo Jue, yang berada di sebelah mereka, hanya bisa duduk di sana, tidak bisa menyelah. Ini berlangsung sampai malam tiba, dan itu masih belum berakhir. Jenius, Anda benar-benar jenius. Di usia yang begitu muda, Anda benar-benar memiliki pencapaian dalam bidang kedokteran. Anda benar-benar jenius. Namun, karena gurumu berasal dari Blossom Heart Valley, masuk akal untuk mengatakan bahwa kamu juga berasal dari Blossom Heart Valley. Tidak-tidak, karena Anda berasal dari Blossom Heart Valley, bagaimana Anda bisa berkeliaran di luar? Anda harus bergabung dengan Blossom Heart Valley saya. Raja Obat, Zhang Mo berdiri dan berkata dengan tatapan serius dan mendesak. Gui Mojue mendengar ini dan terkejut, Senior, apa yang kamu lakukan? Merekrut murid bukanlah pekerjaanmu. Zhang Mo mengerutkan kening, apa? Apakah saya, sebagai sesepu agung Blossom Heart Valley, tidak memiliki hak untuk merekrut murid? Tentu saja, kamu tahu, tapi... Gui Mojue diam-diam mengedipkan mata, artinya sudah sangat jelas. Meskipun orang ini memiliki pemahaman yang baik tentang kedokteran, ini hanyalah pemahaman. Untuk orang ini, tidak ada yang tahu apa-apa tentang dia, jadi bagaimana mungkin mereka merekrutnya? Jika mereka merekrut seorang pencuri, bukankah itu buruk? Namun, Zhang Mo jelas tidak peduli tentang ini, dan tanpa malu-malu berteriak, aku tidak peduli. Saya tidak peduli. Hari ini, saya harus membuat anak ini bergabung dengan Blossom Heart Valley saya. Nanti, saya akan pergi dan menemukan Guru Lembah. Gui Mojue terdiam. Hati Suyun menghangat. Dia tersenyum dan berkata, Zhang Senior, Junior ini mengerti. Junior ini berasal dari keluarga Su, jadi aku benar-benar tidak bisa bergabung dengan Lembahmu. Saya mohon pengertiannya, tapi mengenai kedokteran. Jika Senior berminat bisa menghubungi Junior ini kapan saja. Junior ini secara pribadi akan datang dan berdiskusi dengan Anda, dan tidak akan menyembunyikan apapun. Setelah Zhang Mo mendengar ini, matanya menunjukkan sedikit keengganan, tetapi karena pihak lain mengatakan demikian, dia tidak bisa memaksanya. Dia hanya bisa berkata dengan kasihan, Nak, aku suka mendengarkan kata-katamu. Di usia yang begitu muda, Anda memiliki temperamen yang bagus. Tapi kamu harus ingat apa yang kamu katakan, di masa depan, kamu harus datang ke Blosom Harfali. Junior ini akan ingat, kata Su Yun. Gui Mojue merasa aneh. Sebelumnya, saat dia berhubungan dengan Su Yun, dia selalu bersikap dingin dan acuh-ta'acuh. Mengapa dia begitu hormat saat berhubungan dengan Zhang Mo? Waktunya tidak terlalu awal, Junior ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Selamat tinggal, Tuan Hantu, perjanjian kita sebelumnya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menghormatinya. Saat ini, Su Yun berdiri dan berkata, Tentu saja, Gui Mojue mengangguk, kamu memecahkan begitu banyak masalah di lembah hati bunga kita, aku tidak akan menarik kata-kataku. Ikut denganku. Setelah itu, Gui Mojue keluar dari pavilion. Tapi saat ini, teriakan yang jelas dan nyaring terdengar. Apakah begitu sulit untuk meminjam rumput roh sembilan daun darimu? Mungkinkah sekte pedang abadi saya akan berhutang uang kepada Anda? Suara ini. Su Yun membeku sesaat, dan kemudian dia mengerti siapa itu. Gui Mojue mempercepat langkahnya dan pergi ke aula depan. Di aula depan, beberapa murid berdiri di sana dengan wajah cemas, dan di depan mereka, ada seseorang yang mengenakan kerudung, pakaian putih, seperti peri. Apa yang telah terjadi? Tanya Gui Mojue. Orang seperti peri itu berjalan mendekat dan langsung melihat Su Yun di belakang Gui Mojue. Itu kamu. Kedua orang itu berkata serempak. Mengapa kamu di sini? Untuk mendapatkan uang. Su Yun menghela nafas, dan berkata kepada Gui Mojue, Tuan Hantu, pergilah dan siapkan koin roh untukku. Aku sangat membutuhkannya. Oke, aku akan mengambilnya. Gui Mojue memanggil beberapa patah kata kepada seorang murid. Murid itu mengangguk, dan segera kabur. Kemudian Gui Mojue di depan peri di depannya memberi hormat, dan berkata, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Aku tetua ketiga dari sekte pedang abadi, Long Xianli. Wanita itu berkata dengan dingin. Setelah itu, Gui Mojue dan Su Yun terkejut. Sial, bagaimana dia bisa menjadi sesepuh dari sekte pedang abadi? Hubungan apa yang dia miliki dengan wanita yang bertarung dengannya di Gunung Gugu? Tapi wanita ini sepertinya tidak mengenalnya, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Su Yun dengan cepat menenangkan hatinya yang gelisah, dan diam-diam melindungi orang ini. Mendengar kata-kata wanita ini, dan merasakan auranya, Gui Mojue segera bereaksi, dan dengan cepat berkata, jadi dia adalah sesepuh dari sekte pedang abadi. Cepat, silakan masuk. Jika ada kelalaian, maafkan saya. Kamu tidak perlu menghiburku, aku ingin tinggal di Blossom Hartvale-mu selama beberapa hari, dan selama ini, aku tidak ingin orang lain mengetahui keberadaanku, aku ingin tahu apakah itu mungkin. Ini bukan masalah. Rumput Roh Sembilan Daun lagi. Jika sekte pedang abadi membutuhkannya, Blossom Hartvale secara alami akan menyediakannya. Meskipun reputasi Blossom Hartvale lebih kuat dari sekte pedang abadi, kekuatan mereka lebih rendah, jadi mereka tidak akan menyinggung mereka untuk rumput Roh Sembilan Daun Tunggal. Untuk wanita ini, Su Yun tidak berani terlalu banyak berhubungan. Setelah mendapatkan 200 ribu koin roh dan dua profound spirit Hartpills, dia siap untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, Raja Pil, Zhang Mo, mengirim seorang murid untuk mengantarkan piring ke Su Yun. Dengan piring ini, Su Yun bisa dengan bebas masuk dan keluar dari Blossom Hartvale. Su Yun tidak ragu dan menerimanya. Tapi saat Su Yun pergi, wajah Long Sian Li tiba-tiba berubah. Dia buru-buru mengeluarkan cermin bundar dan melihat ke atas. Titik di cermin bundar itu benar-benar bergerak. Kenapa tiba-tiba bergerak? Apakah Dewa Pedang tanpa batas memperhatikan bahwa saya telah menyelinap ke sini dan bersiap untuk pergi? Long Sian Li berpikir sejenak, dan tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mendongak dan bertanya, bolehkah saya bertanya kepada Ghost Master, orang yang baru saja pergi, siapa namanya? Oh, pria muda itu. Dia dipanggil Su Yun, dan dikatakan berasal dari keluarga Su di distrik Jewelian. Ghost Master berkata dengan aneh. Su Yun, Long Sian Li berbisik. 45. Setelah meninggalkan Blossom Heart Valley, Su Yun mengambil 200 ribu koin roh dan segera kembali ke Broken Rush City. Dia mulai membeli material sesuai dengan daftar SWOT Elder. Meskipun bahan-bahan ini dijual di pasaran, mereka sangat langka. Butuh Su Yun hampir dua hari untuk mengumpulkan semuanya. Setelah dia selesai menyiapkan materi, dia menggunakan sisa uang untuk menyewa ruang budidaya di penginapan kelas atas di Broken Rush City sebelum pindah. Dia memanggil tetua pedang dan mulai memurnikan tumbuhan berharga ini sesuai dengan instruksinya. Ruang budidaya berbeda dari kamar biasa. Ini adalah ruangan khusus yang disediakan khusus untuk Spirit Cultivator. Setiap pengaturan di ruangan itu bermanfaat bagi Spirit Cultivator. Pada hari ke-10 setelah formasi darah iblis surgawi digunakan, semua bahan disempurnakan. Mengikuti langkah-langkahnya, dia mulai membersihkan meridiannya. Oleskan ke tubuh Anda terlebih dahulu. Dia kemudian memasukkan juel luo trisap ke dalam tri yang mat, diikuti dengan menambahkan berstimulating stamen, luo wolf core, dan star gang bis hard bone. Dia kemudian melemparkannya ke Spring Crystal Cauldron dan menghaluskannya sebentar, mengubahnya menjadi pasta. Dia kemudian mengeluarkannya dan mengoleskannya di tubuhnya. Setelah 6 jam, lumpur akan meresap ke dalam tubuh dan menghilang. 10 hari telah berlalu, dan spirit kinya yang mendalam telah pulih. Dia kemudian menggunakan bahan yang tersisa untuk memurnikan pil. 6 hari kemudian, pil dikeluarkan dari pot dan ditelan. Bersama dengan lumpur yang menyatu ke dalam tubuhnya, kedua zat tersebut mulai membersihkan tendon dan pembulu darahnya, memperkuat setiap bagian tubuhnya, terutama saluran kinya. Su Yun duduk bersila di penginapan selama 4 hari sebelum lumpur di tubuhnya dikeluarkan. Ini benar-benar resep yang bagus. Tidak hanya memperkuat jaringan tubuh, tetapi juga menghilangkan kotoran dalam jumlah besar. Su Yun menghela nafas lega dan sangat bahagia. Ini adalah resep rahasia sekte pedang tanpa batas saya, manfaatnya tentu saja tak terhitung. Suara sedikit bangga pedang elder keluar. Su Yun menganggupkan kepalanya dan mengenakan batu abadi di lehernya. Segera setelah itu, dia tertawa dan berkata, Senior, pembersihan pulsa telah berakhir. Jadi, bisakah saya mulai menumbuhkan aura roh ilahi murni? Tentu saja, setelah membersihkan meridian Anda, Anda memiliki batu abadi. Selain pil yang telah Anda sempurnakan sendiri, tidak sulit untuk mengubah ki roh mendalam Anda menjadi Lord Spirit Ki. Namun, akan ada rasa sakit. Nak, kau harus menahannya. Aku akan menanggungnya. Su Yun menganggup, matanya dipenuhi tekat. Baiklah, aku akan melafalkan mantra-nya. Ikuti mantra-nya. Ingat, setelah Anda mengubah atribut Anda menjadi Spirit Lord Aura, Anda harus lebih sedikit bermeditasi di masa depan dan lebih banyak berlatih dalam pertempuran yang sebenarnya. Pelatihan Ki Anda harus stabil, kejam, akurat, dan cepat. N. Dengarkan. Tetua pedang menarik nafas dalam-dalam, dan mulutnya mulai mengeluarkan kalimat yang terdengar seperti puisi, angin spiritual menggerakkan Tian Su, topan memasuki laut dan bulan, udara ganas memercik ke lembah persegi, hati terbuka ki. Hai Yue, Tian Su, Fang Gu, ini adalah titik ki terpenting dalam tubuh manusia. Mereka seharusnya tidak mudah disentuh. Tapi dari apa yang dikatakan Tetua pedang, sepertinya dia ingin aku menggunakan ki roh mendalamku untuk menyerang titik-titik ini. Bukankah itu mendekati kematian? Su Yun terkejut. Namun, dia tahu bahwa Tetua pedang tidak akan menyakitinya, jadi dia mengeraskan hatinya dan melakukan apa yang diperintahkan. Oh. Hampir pada saat ki mencapai titik aku puntur, semburan rasa sakit yang menggores tulang muncul. Wajah Su Yun pucat, dan butir-butir keringat mengalir di wajahnya. Awalnya, dia bisa menanggungnya. Tapi saat nyanyian itu semakin dalam, benturan aura menjadi lebih sering, dan rasa sakitnya menjadi lebih kuat. Ah. Su Yun mulai mengaum. Tetua pedang bisa mendengar suara menyakitkan Su Yun, tapi dia tidak berhenti. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa berhenti. Menahan rasa sakit adalah kemampuan paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang kultifator roh. Su Yun, aku tidak memintamu untuk mengembangkan seni pedang tanpa batas, aku hanya memintamu untuk membuat seni pedang tanpa batas muncul kembali di dunia ini. Jadi, aku bisa beristirahat dalam damai. Penatua pedang berpikir dengan tenang. Langit sedikit cerah. Di luar rumah sepi, tapi di dalam rumah, terdengar suara terengah-engah yang keras. Lambat laun, suara terengah-engah berubah menjadi geraman pelan. Su Yun, kamu telah menembus titik meridian menurut nyanyian. Sekarang kamu telah menembus titik meridian, langkah terakhir adalah mengubah kiroh mendalam menjadi atribut yang tajam. Itu harus menembus tubuhmu sekali, dan di bawah tekanan Anda, itu akan membentuk kiroh ilahi murni. Ini adalah langkah yang paling penting. Anda tidak boleh lalai saat ini. Anda harus menahannya. Mendengar ini, Su Yun diam-diam mengencangkan sarafnya. Bertahanlah, dia harus menanggungnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti terkoyak, dan tidak berhenti. Rasa sakitnya begitu ekstrim hingga hampir membuatnya mati rasa. Di bawah pengaruh kuat dari roh ki yang mendalam, titik-titik akupuntur ditembus satu per satu. Titik balik tendon di tubuhnya menghasilkan banyak suara berderak seperti petasan. Terlihat bahwa kulit Su Yun memiliki banyak tonjolan. Benjolan ini hanya seukuran sebutir beras, tapi seperti kuda jantan yang berlari kencang. Anggota tubuh dan tubuh Su Yun dengan cepat berputar. Perhatian, mereka sudah mulai bertabrakan. Pertahankan saluran ki Anda, perkuat pertahanan Anda. Jika saluran ki Anda rusak oleh mereka, Anda akan kehilangan semua kultifasi Anda, dan Anda akan mati. Anda harus bertahan. Tetua pedang berteriak. Dia hanya merasakan saat suaranya jatuh, niat yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah pedang ki berlarian kemana-mana, membuat orang ketakutan. Su Yun tidak berani sedikitpun kendur. Dia berkonsentrasi dan menunggu dampak dari spirit ki. Bang! Tempat pertama dipukul, dan penyok yang dalam muncul di dinding tipis saluran ki. Jika dipukul lagi, itu akan rusak. Su Yun bisa dengan jelas merasakan tempat yang terkena. Dia buru-buru menggunakan profound spirit ki yang tersisa di tubuhnya untuk mengisi penyok, siap menerima pukulan kedua. Bang! Tempat lain ditabrak. Terus isi. Posisi ketiga. Mengisi. Tempat keempat. Tempat kelima. Mengisi. Mengisi. Tempat keenam. Su Yun berkeringat deras. Ki roh yang mendalam di tubuhnya hampir habis. Semua itu digunakan untuk mengisi saluran ki yang hancur. Akhirnya, ki roh yang mendalamnya benar-benar habis. Dia tidak dapat terus memperbaiki saluran kinya. Su Yun ketakutan. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Namun, adegan berikutnya membuatnya terpana. Semua esensi roh di tubuhnya berhenti bekerja. Mereka tidak lagi menghasilkan ki roh yang mendalam. Spirit ki ganas yang menyerang saluran kinya juga berhenti. Apakah ini sudah berakhir? Su Yun bergumam. Suara SWAT elder terdengar. Profound spirit ki abis. Saluran ki tidak rusak. Atribut spirit lord spirit ki telah berhasil diubah. Dalam satu jam berikutnya, Anda tidak akan dapat memulihkan sedikitpun spirit ki. Semua esensi roh Anda akan mulai menghasilkan spirit lord spirit ki. Su Yun, sangat bagus. Aku sudah lama tidak melihat orang yang begitu tangguh. Selamat atas pemadatan, spirit lord spirit ki. Setelah Su Yun mendengar ini, wajahnya akhirnya menunjukkan senyum bahagia. Tapi tidak lama kemudian, matanya menjadi hitam dan dia pingsan di tanah. Saat bangun keesokan harinya, Su Yun tidak berani membuang waktu. Dia makan beberapa makanan dan segera duduk bersila. Transformasi atributnya menjadi profound spirit ki menyebabkan saluran kinya menjadi dua kali lipat. Jumlah spirit esensi meningkat lagi, mencapai total 388. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa kultivasinya benar-benar menembus lagi dan lagi, langsung melompat ke tingkat ke sepuluh dari alam pemula roh. Dia tidak berpikir bahwa memadatkan spirit lord spirit ki akan benar-benar membantu kultivasinya. Dalam hal ini, titik, batu abadi seharusnya memainkan peran besar. Su Yun diam-diam berpikir. Meskipun dia telah memadatkan aura roh ilahi murni, berlatih pedang pertama dari seni pedang tanpa batas akan jauh lebih mudah. Tetapi, aura roh ilahi murni miliknya saat ini masih sangat lemah dan tidak tajam. Dia masih perlu berlatih lebih banyak. Budi daya ki. Metode paling sederhana adalah dengan sering mengedarkan ki untuk membiasakan tubuh dengan spirit ki. Biarkan saluran ki menerima baptisan roh ki. Sama seperti manusia yang berolah raga, setelah lama berolah raga, tubuh akan menjadi lebih kuat. Faktor paling langsung yang memengaruhi kecepatan kultivasi ki adalah kecepatan pemulihan setelah spirit ki habis. Su Yun, yang memiliki pemahaman yang baik tentang benua, sudah memikirkan tempat untuk memulihkan spirit kinya dengan cepat. 800 mil jauhnya dari Broken Rush City adalah Five Colored Rock Grounds. Setelah menyiapkan jatah dan kuda jantan semangatnya, Su Yun dengan cepat mencambuk kudanya untuk bergegas dan bersiap untuk berkultivasi. Five Colored Rock Grounds terletak di daerah terpencil. Desa terdekat berjarak lebih dari 100 mil jauhnya. Oleh karena itu, hanya ada sedikit orang di sini. Su Yun bisa dengan bebas berkultivasi di sini. Tentu saja, satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah selalu waspada terhadap monster batu berwarna 5. Kultivasi berikut membosankan dan membosankan. Setiap hari, dia akan berulang kali mengkonsumsi Spirit Lord Spirit Ki dan membiasakan diri dengannya. Dengan berlalunya waktu, ditambah dengan penjelasan pasien pedang elder tentang Roh Lord Roh Ki, Su Yun secara bertahap melihat pintu. Dia mengeluarkan Eng Raffet Dragon Blade dan mencoba menggunakan Spirit Lord Spirit Ki untuk menutupi dan mengendalikannya. Awalnya masih goyah. Pedang itu seperti pesawat kertas yang dilemparkan ke udara. Itu bergoyang dan sulit untuk distabilkan. Tapi setelah beberapa hari latihan, Eng Raffet Dragon Blade bisa terbang dengan lancar di udara. Tapi tingkat kematiannya masih sangat lemah. Setelah hampir sebulan pelatihan, dia baru mencapai titik ini. Su Yun harus mengakui bahwa itu merupakan pukulan telak baginya. Bayangkan saja, sudah sangat sulit untuk mengendalikan satu pedang. Tingkat seperti apa untuk mengendalikan 10 ribu pedang. Namun, betapapun sulitnya, dia tidak bisa menunda. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, dia belum memasuki alam perantara roh. Ketika saatnya tiba, akankah dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi segalanya? Memikirkan hal ini, dia tidak berani bermalas-malasan dan fokus pada latihan. Obsesi macam apa yang dimiliki anak ini di dalam hatinya? Kenapa dia tidak bisa berhenti begitu dia mulai berkultivasi? Tetua pedang melihat bahwa Su Yun sangat pekerja keras dan mau tidak mau bergumam. Seperti ini, setengah bulan lagi berlalu. Mengenai, Spirit Lord Spirit Ki, Su Yun sudah mengetahuinya seperti punggung tangannya. Hanya dengan satu pedang, ia mampu membunuh musuh. Meski kekuatannya tidak besar, masih ada kemajuan. Pada hari ini, Spirit Lord Spirit Ki telah habis. Su Yun duduk bersila di atas sepotong batu lima warna dan bermeditasi untuk memulihkan napasnya. Tiba-tiba, terdengar semburan suara berdengung dari pinggangnya. Su Yun membuka matanya, menurunkan lencana pesanan di pinggangnya yang bergetar hebat dan melihatnya. Itu adalah token sekte luar keluarga Su. Apa ini? Tetua pedang tidak mengerti. Perintah sekte luar keluarga Su. Setelah keluarga Su memiliki tugas atau situasi yang mendesak, mereka akan menggunakan perintah ini untuk memanggil kembali anggota keluarga Su. Kata Su Yun. Jadi, keluarga Su memanggilmu kembali. Iya. Apa pekerjaanmu? Saya tidak yakin. Su Yun menggelengkan kepalanya. Tidak menunggunya untuk berpikir lebih jauh, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Su Yun menstabilkan tubuhnya yang bergoyang. Dia sedikit terkejut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.